Calon Bupati Bogor Rudy Susmanto ungkap duet dengan Eli Yassin hampir 99 persen. Rudy Susmanto, calon Bupati Bogor dari Partai Gerindra mengatakan, peluang dirinya berpasangan dengan politisi PPP Eli Yassin di Pilkada Kabupaten Bogor 2024 sangat besar. Diperkirakan peluangnya mencapai 99 persen. Meski demikian Wakil Sekjen Partai Gerindra ini masih menunggu rekomendasi dari DPP Partai Gerindra terkait calon Wakil Bupati Bogor. Demikian juga dengan Eli Yassin yang menunggu rekomendasi dari DPPPP. Hal itu disampaikan Rudy usai kunjungannya ke pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor, Kamis 8 Agustus 2024. Rudy juga menyebutkan bahwa koalisi Partai Politik Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor masih cair. Partai-partai yang akan mendukungnya dalam Pilkada 2024 ini pun masih belum rampung. Jadi sudah masih ada satu lagi di Partai Kepakita Indonesia. Selain partai politik, tentu membangun Kabupaten Bogor banyak kelompok-kelompok. Selanjutnya kelompok ulama. Kita sudah selatih ramai kemawadiyah, salah satu kelompok ulama terbesar di Indonesia. Kabupaten Bogor adalah datuk ulama. Tentu hari ini kita mohon doa, mohon restu, mohon dukungan, mohon bimbingan dari para kelompok-kelompok. Yaitu BCM Kabupaten Bogor. Dengan garisnya ini, Pak, asapan politik ini sudah matang loh sekoalisi yang bakal dibentuknya? Kalau bisara matang, masih tersisa waktu kurang lebih 19 hari. 19-20 hari. Masih cukup panjang. Jadi politik masih sangat dinamis. Tentunya pada saat kita pengen nyata membangun Kabupaten Bogor, semua elemen, semua warna yang ada di Kabupaten Bogor, kita coba untuk tarik menjadi satu kekuatan agar membangun Kabupaten Bogor lebih mudah, lebih ringan. Terkait adanya PR-nya, Pak, itu sinyal kuat bukan untuk koalisi Rundi dan P3. Tadi pada saat kita bicara semuanya masih cukup dinamis, segala sesuatunya sangat mungkin terjadi. Presentasinya berapa kalau berbicara? Kalau bicara 100 persen, mungkin 90-90 persen. Tapi kan bicara keputusan, tentu kita kembalikan kepada Dewan Bungan Pusat Parti kita masih ngasih. Intinya adalah kita ingin membangun Kabupaten Bogor bersama-sama. Lebih baik semuanya lelah di awal, tapi kemudian kita ringan karena membangun Kabupaten Bogor, dilantasi kontrasinya tak bersama. Kita tidak memilih koalisi bukan hanya satu, tapi memilih koalisi dengan semua partai, dengan semua kelompok masyarakat. Ada nama lain nggak sih, Bu Elis, ya? Di semua partai politik di Kabupaten Bogor, memiliki calon bupati masing-masing. PKN ada GHS Fisali, Kualokkar ada Bapak Agiru Hinti, depan ada Pak Tunggung Sutikno, ini di perjuangan ada Pak Bayu Zatringa. Nah tentu semuanya masih sangat ingat. Kita membangun secara terakhir. Kita belum memutuskan salah satu, tapi semua kemungkinan dapat terjadi, dan bicara beberapa partai di Kabupaten Bogor, memang semakin mendekati jelang pendaftaran, tinggal tersisa beberapa jauh. Penerimaan NMU sendiri, Pak? Kita mengatakan terima kasih. Kita disambut dengan baik, dengan hangat, secara kembagaan. NMU tidak boleh berpolitik, tapi para tokoh ulama atau agama punya hak politik, punya pilihan politik masing-masing, dan tentunya kita bisa rajai, bicara para ulama yang terpenting adalah kita mau soal restu dan selalu mendapat pendidikan dari para kiai dan pulang. Pak, harapan NMU sendiri terhadap ikan sudah jadi bupati apa yang disampaikan? Tadi disampaikan dari NMU berharap bahwa pemerintah ke depan mempertimbangkan, melihat kembali, bahwa bukan berpihak dengan angkara pendapatan mudanya daerah, tentunya kepada kelompok-kelompok yang memiliki banyak manfaat, dan dapat menggerakkan kelewatan. Pak, apakah nanti koalisi di Kabupaten Bogor akan memilih dengan provinsi, Pak, pemilihan gubernur? Kalau kita melihat di pusat, di provinsi, maupun di beberapa Kabupaten Kota, kita melihat bahwa mereka sama-sama memunculkan kebersamaan bersama, berupaya meracut simpul-simpul dari beberapa kelompok-kelompok yang berbeda. Tapi bicara final, beberapa wilayah Kabupaten Kota itu tidak belum final, dan terutama Kabupaten Bogor masih ada waktu beberapa hari ke depan, mudah-mudahan apa yang diputuskan ini yang terbaik buat kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor. Artinya untuk memudahkan kampanye gitu, Pak, karena kan Kabupaten Bogor ini kan sebagai lumbung suara dari... Partai Gerita di Kabupaten Bogor telah memutuskan bakal calon Bupatnya, Darugisus Mano, dan di provinsi Jawa Barat, teman-teman juga sudah melihat bahwa kadernya juga dari kader Partai Gerita. Tapi kan di Jawa Barat sudah koalisi berinta dengan Golkar gitu, Pak, apakah Kabupaten Bogor sudah pasti juga tidak bisa. Kami berharap Kabupaten Bogor juga bersama-sama dengan Partai Golkar. Nah, tapi kan kita melihat Partai Golkar nanti arah langkahnya akan kemana. Dan kami pun sudah soal, sudah silaturahmi ke Partai Golkar, bersilaturahmi dan mengajak bersama-sama bangun Kabupaten Bogor. Tapi apabila Partai Golkar punya keputusan yang lain, tentu kita kokkan. Pak, apakah jangan berpasangan menjualan gue hari ini? Partai lain bakal berkuali juga? Kita tadi belum memutuskan secara resmi siapa pasangan bakal calon Bupati dari calon Wakil Bupati. Partai Gerita Rapun, hari ini Rudi Suswanto baru bakal calon Bupati. Kita akan ditetapkan sebagai calon Bupati pada saat kita sudah mendaftar ke Komisi Pemerintah. Keputusannya kapan sih, Pak? Kira-kira, Pak, untuk jadi... Akhirnya tanggal 29 Agustus, pukul 00.00. Sama-sama. Sama-sama.